ngomong-ngomong, maka ini harus hati-hati ini repot-repot, dikucok, dikucok, gak pantas ini, lu profesor dokter lu, diketak buju ini bisa kaya gak tamat SD karena ini kapal saya kaya, gua ganteng ini, lu ngerap anggota, ngerap buju ini goblok dada ya Allah, sempurah ya, rame-rame kaya itu kaya itu kita alim alamah ilmunya wakih wawasannya luas, pengalaman ini ngaji ku yang enak keterangannya dalil itu tek 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 runtut mampu membius ribuan jamaah ngomong kulenduk nyoba untuk omah disana buju ini hilang kaya ini kari goblok kongkong dalil gak kira iso apa maknanya nuturi buju ini kira iso makanya aku pesenang sampe yang BE sampe yang terungu BE saman ngerti makanya kaya itu yang iso dalil, iso nuturi buju ini iso ngulang ngaji buju ini tolong aku saman kabari aku sama guru yang kaya ini ya apa caranya dalil buju ini ya apa pak, rumah sana sampe yang orang yang kaya ini jadi buju ini kaya terus jadi api itu jadi suali yang melakukan dengan buju ini yang ngomong bosan yang kaya ini pun apa panceningan berdengar saat menikah ini loh, ngalami langsung gak usah ke blok tangan ke misi sana kadang yang ngalah ngalahi ngadani kadang ngomel yang ngomong pendapatnya ini aku kuduman pendapat aku kuduman tapi usulanku gak untuk digaik sekali-kali orang itu penggawa ini wakil penggawa ini gak mikir apa-apa mikir masak, mikir anak, mikir barang-barang menunggu misalnya itu kamu itu istri istri bicara lebih keras suaranya daripada suami dilaknat Allah dilaknat semua makhluk gak boleh apalagi bentak-bentak kaya gitu kanjeng nabi kan wisdawo gak usah nabi-nabian nabi apa nabi anwar jahit itu tak gak kare uret mata kutok tetap seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Panitia tim keamanan dari Linmas sahabat-sahabat panser adik-adik santri Bapak ibu seluruh jamaah yang saya cintai saya hormati Alhamdulillah kita bisa bersilaturrahim hadir di majelis yang mulia dalam rangka solawatan, pengajian, dan merconan kita berhalal-bihalal setelah satu bulan kita menjalani Madrasah Ramadan izinkan saya menghadurkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in mudah-mudahan semua ibadah kita semua amal-amal kebaikan kita terutama di bulan Ramadan diterima oleh Allah kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah sebab ngaku gak ngaku wong gak gak asinan wong sumber pasir kudu ngaku nek ngelakoni ibadah Ramadan mulai mbien sampai Ramadan wingiki ya wis pau wancat ngono-ngono ikuai mulai mbien sekcilik sampai saat ini wis gerang-gerang nek ngelakoni ibadah Ramadan ya wis mik ngono-ngono iku pung wancat pokok awannya poso bengini sholat raleh lekkobur mojokoran ibadah Ramadan ibadah Ramadan ini saman lamik ngono-ngono iku ya apalagi di akhir Ramadan yang harusnya akhir Ramadan itu kita lebih semangat ibadahnya lebih ibadahnya lebih giat amale luwe mempeng toate luwe kenceng sebab hari-hari akhir Ramadan ibadah pertandingan sudah memasuki babak final kalau kita pengen menang jadi juara dapat hadiah dan piala harusnya lebih semangat ibadahnya lebih temenah tapi kenyataannya di akhir Ramadan ibadah kita malah pendor betul? betul? akhir Ramadan untuk gak keaksinan untuk sumber pasir untuk paket ramean di masjid ambik pasar ramean di masjid ambik toko oke andi sing mikir ngaji kalau mikir tuku kelambi itulah kita makanya buhya apa ibadah itu lo sampean terutama ibadah Ramadan ini poso traweh geres Quran iktikaf wikir sodako mugo-mugo diterima gusti Allah yang kedua kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah sebab orang gak kehasinan kue coba sholat sholat sampaian lakoni yang betul-betul iso khudu iso khusyuk gak mikir apa-apa gak ngapain apa-apa kecuali khusy Allah yang piring sholat sholat yang fardu itu kadang-kadang gak pepek gak jangpep harusnya sehari lima kali dirubah jadi lima hari sekali kadang-kadang kumat diropel-ropel sholatnya usul li fardu subhi wal duhri wal usir wal maghrib wal isya'i keroyok amdillahi ta'ala apa mana sholat sunnah rawatib kobliyah badiyah yang gak tahu sholat duha yang balas tahajud yang orang-orang padahal nengi yang mesti tangi tapi yang gak sholat apa ini gak ngoyok yang ngoyok maring ngoyok terus lo turu mana berarti ini gak usum cewa lo maring ngoyok turu mana ya Allah ayu-ayu ganteng-ganteng kepet gak gatel lah ini gaya yang ngelafat niat di fase-faseh usun usun usus us usun nang nang hitung 14 dni in barakatnya gak mau, ya tahu sampai Allah ini manahamidah, panenan juga tadi Allah kita tahu, kalau ini salingin ya mana ya telik bayi, barang, itu semua itu kita makanya ada gandung ya Allah, moga-moga ibadah kita terima, posok nampun, ya gak mutu posoknya yang di Ramadhan, itu juara, posok sunnah gimana sih? ya, tarwiyah, arafah, ya gak posok taswa, asura, ya gak posok ayah, mulbit, dino-dino padang bulan, ya gak posok Senin, Kemis, ya gak posok Ramadhan, ya gak mutu posoknya, wang, gak gak asinan yang penting, meninggalkan yang membatalkan secara syariat lawis, ngonotok halo yang penting, gak makan, gak ngombek, gak kumpul gojo, ngonotok, posoknya yang membatalkan kuasa secara syariat itu kan kemasukan tiga benda benda padat benda cair dan benda gembok-gembuk kenceng sing batal no posok secara syariat yuk, benda padat makanan benda cair minuman benda gembok-gembuk kenceng loh, jari-jari cili-cili sosis kau tahu ngerti sosisnya pamanmu sosisnya pamanmu melur dia ngapun ten, ngapun ten posoknya cuma gak makan, gak ngombek, gak kumpul bojo wadus ya iso lalu samanya gak percaya wadus leboh no kandang lanang wedok dewek no, jadi kumpul no terus sedih no aja kayak makan, aja kayak ngombek aja kumpul no, wadus lanang ambil wadus wedok posok itu wadus posok itu mau ngombek kok sampean meripatnya gak posok posok kok meripatnya mentelengi HP makanya juga lue lali lue nih ada yang ditonton, nunggu ini HP itu model mu nunggu nunggu itu ibu-ibu buka IG pilih ngelik, nguk meleh baju yang simer-simer ngusin lanang-ngelang, yang ditonton, itu model mu nunggu nunggu itu ngelalik-ngelik sampan posok akhirnya gak kerasa lue, gak kerasa ngelak iku meripatnya gak posok cangkemmu kok, siapa ngomong cangkemmu diwek matamu itu gak posok cangkemmu juga posok lengung posok kok si ngerasani, si ngomong nunggu ayo, tangan juga gak posok, siil gak posok, pikiran gak posok, hati gak posok gak mutu makanya nunggu ngomong-ngomong keterima lalik masih elek, elek keterima, dianggap api wapi gak keterima, udah dielek titik keterima, api, timbang wakih gak keterima ini pun betul betul, kalau duik titik payu api, ngomong keterima, dia jual beli duik wakih gak payu elek makanya bapak ibu para jamaah ngapun ten ngapun ten, ngapun ten lebaran itu tradisi siapapun boleh ikutan bocor, yoyo itu hanya budaya sopohai oleh melu tapi tidak semua orang berhak mendapatkan idul fitri kalau lebaran, itu hanya tradisi siapapun boleh ikutan bocor, yoyo itu cuma budaya sopohai oleh melu kalau masih ngelaran masih romagon bales, gak tau posok oleh melu riyoyo sopohai singkatnya menging gak tau posok bales melu riyoyo itu berdokar uang gak sekolah melu sudah kelulusan gak waras melu riyoyo tapi gak tau posok berdokar uang lanan gak sabuk tapi gak kataan ayo pening di kataan ambil sabuk ya podo pentingi tapi sepentingan kata gak kataan masih gak sabukan yang kegedean karena dipincok lana kayak sabuk gak kataan yuk itu gambarannya gak tau posok riyoyo yang gegeri Allah s.a.w. Muhammad sehingga tidak berhak untuk mendapatkan idul fitri siapa yang layak beridul fitri siapa yang berhak mendapatkan idul fitri hanya orang-orang yang sukses dalam menjalani proses Ramadan tandanya apa tandanya adalah syawal makanya bulan sesudah Ramadan dinamakan syawal itu artinya berkembang dan meningkat setelah menjalani proses Ramadan syawal dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri ada peningkatan kualitas ibadah makanya saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular memasuki Ramadan bulan kepompong bahasa inggrisnya ngetong keluar Ramadan jadi kubu-kubu itu Ramadan sukses berhasil soalnya ke yang gak keasinan mari ngetung saulan Ramadan metu gak di kubu tapi dicobot ibu bapak diantara tanda bahwa Ramadan berhasil Ramadan sukses pasca Ramadan tambah api soalnya Ramadan mingi kulau sampan dididik ambik khusus di sekolah ambik khusus di latih ambik khusus Allah jadi metu Ramadan jadi api Allah mesele Allah Muhammad banyak pelajaran yang kita dapat diantaranya kita dididik untuk menjadi pribadi yang ulet tahan uji dan sabar bukankah ibadah puasa itu melatih kesabaran tepak poso digegering wang tijak tukaran ambik uang gak oleh diladeni gak oleh menjanai gak boleh ngelayani di kongkong jawab ini so imun kongkong sabar masih waktu luwe ngelempeng sampai kelet lapor melilit perut sampai ngelempeng sampai kelet paribasani punya makanan miliknya sendiri halal lezat nikmat gak oleh dipangan kongkong ngempet kongkong sabar ngeteni maghrib begini apa ngeteni maghrib melun jawab masih lue koyoko kongkong panganan wadiri halal lezat nikmat gak oleh dipangan disuruh ngempet disuruh sabar ngeteni masih yang ngelak gulu kaya ketek korohan kaya kobong ada minuman seger nikmat wadiri gak oleh diombe gak boleh diminum kongkong ngempet kongkong sabar ngeteni kepingin ngonoan ambik bujone bujone dide gak oleh di ngonoan kongkong ngempet kongkong sabar ngeteni traweh pesusu nebar traweh kan ngelonggar waktu berarti kita dididik sabar ibu bapak adik-adik sabar ini penting terlebih kita hidup di zaman yang memang menuntut dihadapi dengan kesabaran kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan persaingan hidup sangat tajam persaingan hidup sangat ketat kalau kita gak sabar hidup kita akan gagal wistalah jadi apa woy orang ini zaman ini apa gak sabar mesti gagal halo 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 jadi petani kok gak sabar gagal panen jadi petani kok gak sabar bangkrut modal gak balik malah modal madul modal madul tidak untung malah guntung jadi pegawai gak sabar ojo harap harap mungkah pangkati ojo harap harap tambah bayarannya misalnya gagal jadi kiai lega gak sabar siapa ngomong kau leh bayaran gak pikir kiai kuramah nanti-nanti gak leh bayaran sama nganggap kiai kiai materialis nganggap kiai kiai ini karu duit terus mohon makanya harus mampu bersaing harus mampu bersaing jadi petani gak mampu bersaing gagal panen jadi pedagang gak mampu bersaing gulung tikar jadi pegawai gak mampu bersaing jadi kiai gak mampu bersaing maksudnya kiai zaman sekarang harus mampu bersaing bersaing sama penyanyi jangan sampai kalah bersaing sama penyanyi kalau penyanyi punya fans kiai harus punya fans kalau penyanyi punya penggemar kiai harus punya penggemar penggemarnya kiai jangan sampai kalah kalau penggemarnya penyanyi le penyanyi dua acara andang dutan kiai dua acara pengajian maka jamaah pengajian kalau jamaah pengajian sepi jamaah andang dutan rame berarti kiainya kalah bersaing kiainya gak mampu bersaing maka kiainya harus mampu bersaing masih tekannya telat tetap dinteni aku mau mikir waduh jam 1 ini paling goyar pokoknya aku pokoknya ngaji kalau orang papat yang ngaji aku alhamdulillah ternyata jamaahnya tetap gak bergeming jamaahnya tetap kata teru tangan untuk gagah asinan alhamdulillah besoknya saya ceramah ya besoknya coba yang ceramah liyanyi boleh ini tetap dinteni masih obengi soalnya yang ceramah ini besoknya yang ceramah ini hara iku coba yang ceramah hara iku nyebuyar kok saya tidak sabar menghadapi persaingan hujud masih tidak kehasinan masih berpasir saingan menuripi ambil tonggok tonggok bangun emak aku yuk bangun emak tonggok tuku kendaraan aku yuk tuku kendaraan tonggok duwe alpat aku yuk duwe alpat tika akhirnya tidak sabar menghadapi persaingan hidup sampai kalah suge ambil tonggok akhirnya berbagai macam cara ditempuh yang penting oleh duwe yang penting tadi wong suge kadang direwangi nyolong ngentik lak dagang yuk curang ngurangi timbangan ngentik metera padang pengen suge sampai direwangi rentan anak no duwe ngutangi cecek bayar bajul ngutangi bom nyaw cagak listrik wong suge wong suge rtp rwong pengen suge akhirnya ternak toyol karena tidak sabar menghadapi persaingan hidup Allah maaf ibu bapak para jamaah opo akan tidak sabar mesti kacau eh lapo jalanan jadi macet jalan raya kenapa jadi macet ya karena para pengguna jalan pada tidak sabar kendaraan yang gede mentang-mentang menangan kendaraan yang gini tidak yang gede ini cili yang gede mentang-mentang gede akhirnya menangan kendaraan cili di sempari kabel sementara yang cili ganggu maksani cili nyelampit nyelampit maju nyelampit maju nyelampit maju akhirnya tambah rapet tambah seset tambah macet ketambahan polisi singatur singatur lalu lintas gak sabar si sang apa apa gak sabar kacau antrian antrian sembako antrian BLT bantuan langsung telas bantuan oleh suara bantuan bantuan supaya oleh suara kok jadi kacau apa ya ngantri sabar ngantri sabar sehingga ngarep soleh ngarep ngaling karena pengen dobel kalau kelakuan yang itu kok sehingga burin jongkrok dorong dorong pengen cepet tetap ngarep apa gak sabar kacau pengajian gak sabar kacau jamaah gak sabar aku dikawal polisi tentara bantuan dicetoti hampir rondo rondo ya kacau aku mau balik ya apa sama ingin aku seneng seneng tapi jangan ngono nyetot nyetot kerian nah sabar ini mengantarkan manusia menjadi mulia Allah mazillala Muhammad Allah dua makhluk arane malaikat Allah dua makhluk arane kewan Allah dua makhluk arane menungso nah manusia jadi mulia dibanding semua makhluk dengan kesabaran ibu bapak adik-adik malaikat iku makhluk Allah sing digai akal tapi gak digai nafsu le kewan makhluk Allah digai nafsu tapi gak digai akal le menungso dikasih dua-duanya yo digai akal yo digai nafsu yo duwe nafsu yo duwe akal eh coba le malaikat iku cuma duwe akal tok gak duwe nafsu karena malaikat gak punya nafsu mulanya malaikat iku gak duwe kepinginan gak kepingin apa-apa anjini gak duwe nafsu malaikat iku berpanganan enak kayak apa gak ada kemecer gak ada ngiler malaikat iku berpang berpang waduk waduk kayak apa gak ada sengkring-sengkring gak ada krenyeng-krenyeng ada malaikat kita waduk waduk sengkring-sengkring krenyeng-krenyeng itu malaikat sarungan siapa ngomong malaikatnya kelimik sama ngejak nambah-nambah perkara senangan ngejuruk-ngejuruk perkara malaikat itu mas masih kita waduk bokong suwemok montok biasa biasa paling malaikat seperti ini apa waduk hentut semuanya hamba ikulah orang-orang yang jaga asinan orang-orang bokong terus dipikir walik bokong sampai ada badan apa bisa bokong ambil botok ngek botok diwalik pancet botok ngek bokong diwalik walik bokong soalnya malaikat gak duwe naf so makanya malaikat gak tau keliru malaikat gak tau nakal mas sama tau pedoan malaikat israel karaoke gak duwe nafsu tapi malaikat gak tau nakal gak kiro malaikat bukan nakal memang kupural gak mungkin hidupnya malaikat itu disetting tidak pernah mendurhakai semua apa yang diperintahkan Allah kepada mereka terhadap perintah Allah malaikat itu taat patuh dan tunduk mulanya malaikat gak tau keliru malaikat jibril tugas nyampe na wahyu gak ngiro korupsi jika wahyu ambil kusih Allah jibril di dalam ditampani terus ditontok gak usah disampaikan gak usah disampaikan gak ada malaikat korupsi yang korupsi itu malaikat seragaman ngoraskin limang ton tutup masyarakat kalau rong-rong setengah tapi gak terkawang halo 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 gak ada malaikat ngentit gak ada eh malaikat jibril tugas yang jabut nyawa gak mungkin salah alamat gak mungkin malaikat jibril salah orang jabut nyawa yang keliru gak mungkin leh angin wayay yang dijabut nyawannya pak lurah gak mungkin malaikat Israel jabut nyawannya anwar jahit tetap lurahmu yang mati contoh contoh orang yang dijadikan contoh katanya mati gak dijadikan contoh ya katanya mati ini apa ini malah kadang-kadang mati disiap yang dijadikan contoh malaikat mikail tugas bagi rezeki leh angin rezeki itu jatah anwar jahit gak mungkin keliru nanggone lurahmu tetap dikano anwar jahit ini jatah anwar jahit pokoknya mau cek sakjam nyeklimit oleh suwake banding nukon ayo ngeplak itu tung 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 oleh mupir halo gak mungkin keliru malaikat gak enggak keliru karena malaikat hanya punya akal gak punya nafsu disetting api Allah masjid Allah Muhammad nah ini seperti ini dua nafsu tapi tidak dua akal di dunia tidak ada undang tidak ada aturan tidak ada akal makanya tidak izin sapi masih mumet ini tidak asin tidak tidak kakakak kondol kentol kentol koteng koteng biasa tidak izin halo wadus tidak wadus saya mau kalau nafsunya lagi memuncak tidak peduli wadus wadus waduk waduk wadus waduk 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 langsung melaw waduk selingkrik peluk 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 waduk lantainya duenya cuma nafsu tak gak duenya akal halo 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 gak peduli waduk waduk kondol waduk 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 keracak 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 mario gak cewa digubik nop waduk lakuk arek gak gak asin nando tiru waduk 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 begagah selerikan celon dibuka seret adik di beras serot waduk mario gak cewa jari cewa gak obat obat abit karena binatang itu gak punya akal maka binatang gak bisa membedakan mana bener mana salah mana yang baik mana yang buruk bahkan binatang itu gak tahu nilai dia gak bisa membedakan mana yang bernilai mana yang murahan mana yang larang nanti yang gak organik kewan gak bisa bedakan akal maaf manusia yang gak bisa membedakan baik buruk bener salah manusia manusia yang gak tahu nilai derajatnya seperti binatang nyumpang apun andaikan panjenengan tahu nilainya bulan ramadhan demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh ramadhan semua ramadhan dengan fadilah fadilah pahala pahalanya barokah barokah panjenengan kepingin dalam setahun dua bulas bulan itu ramadhan kabeh ramadhan ramadhan saking gede fadilah barokah pahala ya cuma orang gak keasinan gak ngerti nilai ramadhan makanya kalau ramadhan mau berakhir mana senang alhamdulillah apa seharian kurang rombino wantan apa badan wang itu wang teko kudung orang ramadhan katain tkt mari malah senang orang orang yang tahu nilainya ramadhan nangis di akhir ramadhan itu sedih mau ditinggal sama ramadhan kenapa sedih ya karena dia akan ditinggalkan oleh bulan yang pahala barokah dan fadilahnya luar biasa dan dia sadar gak ada jaminan kalau tahun depan masih bisa berjumpa dengan ramadhan lagi siapa tahu ini adalah ramadhan terakhir makanya sedih nangis jangan-jangan tahun depan udah gak ketemu ramadhan lagi keluar ramadhan masih bisa melakukan amalia seperti bulan ramadhan yose iso sholat dalu yose iso mwkau koran tapi pahalanya beda dengan di bulan ramadhan sodakam iso iso likir iso iktiqat iso siang tapi fadilahnya barokahnya pahalanya jauh jika dibandingkan dengan ramadhan makanya orang yang waras orang cerdas akhir ramadhan itu nangis sama penggoyang kuyuk persiapan klubi simer-simer halo 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 dilanjutkan maka orang yang gak tahu nilai hidupnya pasti gagal karena dia gak bisa membedakan dia gak bisa milih hidupnya salah pilih padahal hidup ini pilihan saya ulang hidup ini pilihan ketika salah dalam memilih rugi selamanya soalnya salah pilih bapak ibu adik takai contoh duk tangannya sampehan tangannya sampehan ini nyekelim mas nilainya 10 miliar mas murni batangan nilainya 10 miliar terus tangannya sampehan nyekeli sutek sak nilainya 5 miliar rupiah karo-karo ini tuk nangkone wadus kira-kira wadus meleh emas tak meleh suket suket tak emas emas tak suket dasar wadus enggak ini meleh suket lah kok karena wadus gak tahu nilai di kongkone meleh emas 10 miliar ambik suket 5 miliar yang dipeleh suket kenapa karena wadus gak tahu nilai tahunya wateng warat tapi uribi wadus itu cuma nuruti nafsu wateng makanya ada orang gak kehasilan yang dipikir wateng wadus podok karo sama ngomong wadus dia malah milih suket yang regane 5 miliar gak milih emas yang regane 10 miliar ambikan wadus itu gelam cerdas tidak milih emas regane 10 miliar itu suket oleh suket pitulas kabupaten tapi mergawadus gak tahu nilai yang dipilih malah suket mergawadus ikhuri pemek nuruti nafsu wateng ngapunten ngapunten uang dipikir no wateng dirajat padahal kewan bahkan orang yang orang kalau yang dipikirkan hanya isi perut maka nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut ya wangi guyu apa itu orang yang hidupnya hanya memikirkan isi perut nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut nah sepuranya kewan yang dipikir ramek wateng karungi sore wateng yang dipikir hanya perut sama bawahnya perut yang penting perut kenyang bawah perut tegang kok mulai lah ramadhan kemarin tulang jenengan dilatih makanya lak menungso yuk pokoknya yang rewel biasanya gak lurun biasanya lak menungso yodhikei akal yodhikei nafsu menungso ini yuk ntwe nafsu yandwe akal dimana akal dan nafsu manusia ini setiap saat perang akal menungso sampai nafsu ini ini setiap saat bertempur dengan bau lah bau ini berarti yang intonasi ini bertempur dengan benceng terset yang wis ini sampai mencolok ini jebal CE urusannya panitia lagi bisa ngantuk langsung jenggereng mau dua dua akal menungso sampai nafsu ini perang terus nah makanya kalau ada orang gagak asinan yang akalnya mampu mengendalikan nafsunya akal mau menundukkan dan menyetir nafsunya maka orang gagak asinan itu nilainya lebih hebat derajatnya lebih hurjah dan lebih tinggi daripada malaikat duduk orang duduk sampai anggung lo ini malaikat apa itu wajar tidak tidak nafsu malaikat tak apaku bagus lumrah nanti gaguh nafsu kalau ngerong ngerong kalau nganggu kalau ngerong 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 lana orang gagak asinan dikai nafsu yang amaro tumbisu selalu ajar ngerong kok bisa sabar bisa mengendalikan hebat nanti derajat orang gagak asinan lujur di malaikat orang gagak asinan menenang suarga bisa 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 sedih 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 suarga itu derajatnya lebih mulia di malaikat mana malaikat itu jadi pelayan sampean malaikat itu jadi pembantu sampean tukang ladeni sampean selalu dia ngakon hebat orang gagak asinan dikai nafsu yang bisa ngak api dikai nafsu gurung karuan bisa ngak gagak asinan makanya malaikat itu tak luk sama kaya gak percaya sama Allah 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 Nah ini pertama dilatih sabar dan dengan kesabaran pula manusia menjadi mulia berikutnya Ramadan iya rumah sana gak kesel ramadhan juga mendidik kita melatih kita agar menjadi pribadi yang ikhlas ibu bapak adik-adik puasa itu ibadah syriah ibadah abstrak ibadah rahasia gak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dengan Allah di ibadah liyane ada yang beru ibadah apa liyane poso bisa dilihat orang hanya amal ketok di poso kan amal gak ketok sampai yang sholat ada yang beru bisa dilihat orang banyak yang tahu hanya sholat itu amal ketok sampean zakat sampean sodakok oke sing beruh oke sing ngerti oke uang sing ngerti hancini zakat sodakok amal ketok bisa ditontok uang sampean moja koran oke sing ngerti oke uang beruh hancini amal ketok eh sampean umrah sampean haji orang bisa besok ngerti 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 bisa dilihat orang banyak yang tahu hancini amal ketok tapi sampean kosok gak ada yang meruh kecuali sampean Dewi sampai gusi Allah kok kaya gak faham yang diomong hancini kudu telaten kudu telaten ngaji sampai orang ayu tapi orang makanya ibadah apa gak bisa pura-pura aku mesti ketemuan mesti kenangan pura-pura itu apa itu itu ibadah apa gak bisa itu sama kecuali poso soalnya ibadah itu bisa ditontok uang aku ngerti gak bisa sama pura-pura halo pura-pura sholat mesti kenangan mau sholat pura-pura apa caranya yang zaman apa terus gerakannya apa teman takbir gak ngkat tangan jodoh-jodoh sholat pura-pura ruku gak ganti kayang terus sujud gelundung gelundung kenangan eh pura-pura sholat konangan ya apa caranya yang diken apa yang nombos sholat pokok pura-pura sholat koko edo-edo konangan konangan zaman pura-pura mojo koran konangan mesti konangan gaya kayak mojo koran arab padahal judul koran keteman kuntul ya ya tandur digurak mabur kayak arab nanti laku ngikut onok kuntul ya ya tandur terus kuntul digurak mabur kuntul ya ya tandur digurak mabur kenangan misalkan kemalan ada mantan nanya di kamar tidak matu-matu di bahasa arab lama tak turun turun emang gak kasih umrah untuk mekah ada pelakat papan tulisannya arab alif ya sin kaf ro ya mem sampai gak kasih alif ya sin karim padahal yang bener es krim lalu nanti pura-pura umrah pura-pura haji lungomu nanti katanya umrah haji duduk mekah gak bisa pura-pura umrah pura-pura nanti lungomu katanya batu haji pura-pura lungomu nanti gak bisa pura-pura bisa bisa takkan pulih pengik yang melu sahur buah yang lakukan sarapan itu piring bareng mulai awan-awan mati 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 sampai garing mati 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 gak konangan maksud saya begini bapak ibu adik sem sem iya iya aku tahu kamu itu sayang banget sama aku makasih love you i love you i love you semuanya halasan tue gak usah tue melu-melu gila semuanya 6 ini yang saya tahu 6 yang saya tahu semuanya semua ibadah itu bisa dinilai manusia kecuali puasa puasa itu amal rahasia saking privasi ganjarannya gak harus ngeruk malaikat nabi sac garuh ganjarannya katakan gak ngeri jadi nabi garuh malaikat garuh dan gak bisa dinilai kalau selain puasa ibadah puasa dipijih Allah ms para jamaah salat bisa dipijih salat bisa dinilai ini Pak Kapol bisa salat khusuk teman dari mana ya dari pelafatan dan gerakan-gerakannya Pak Kapolsek sholatnya khusyuh wah, dia melafatnya oh syuk 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 lirukuk suwi Pak Kapolsek sujud sekali nyosok baduk mentol telu khusyuh teman sholatnya Pak Kapolsek isya dinilai isya dinilai ini Pak Lurah tidak khusyuh sholatnya apa yang mana Pak Lurah kalau syukuh itu syukuh wah, apa entul entul jadi jadi duligulik gendut-gendut ketanggih cerai entul entul jadi jadi duligulik gendut-gendut terakhir ya gobek-gobek oh berarti sholatnya khusyuh dari mana sholat model kayak gitu yang terang yang Allah 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 jadi itu itu DALIL itu jengkelan yang mana orang yang harus itu maknina yang mengatur khusyuh yang itu itu jadi jadi duligulik gendut-gendut yang cerai kali ya itu jadi jadi duligulik gendut-gobet gendut-gobet ini artinya ibadah apa ini bisa dinilai halo ini ibadahnya tepat tak ibadahnya bener tak keliru sesuai tuntunan syarih ataupun enggak bermutu apa enggak berkualitas apa enggak bisa dibijik wah ini Pak Lurah ini ahli sodakoh Pak Lurah ini ahli sodakoh bisa dinilai dari mana ya dari seringnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial Pak Lurah sering nyantuni anak-anak yatim terus rondo-rondo sing tua terus masjid dibangun bantuannya ada pesantren bantuannya terus mengalir setiap ketemu kiai mestinya nyantuni bisa dinilai isa bisa dinilai apa halus gak apa-apa ini bisa dinilai jadi bisa dinilai halo mojo koran bisa dinilai bener tidak mojo koran ada ilmu tajuit tajuitnya tepat tagak makharijul hurufi bener tagak bisa dinilai Allah Muhammad pokoknya amal mojo isa dibici wong ngaji isa dinilai ini memang niatnya betul-betul ngaji atau niatnya sekedar kepengen ketemu apa bisa dinilai kalau niatnya bener-bener ngaji mulai awal ngerungok memperhatikan mendengarkan dengan sama disimak difahami dicerna niat kata dia amal tapi kalau tujuannya hanya sekedar kepingin tahu Anwar Zahid ketorong mau menentang nyawa ngaku tapi gak ngurungok kata-kataku bayang bisa dinilai bisa dinilai terus bisa dinilai bagaimana caranya dari mana menilainya ya dari perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah umrah antara sebelum dan sesudah haji menjadi lebih baik sesudah haji itu tandanya mabrur Allah mazul Allah mahammad bisa dinilai tandanya haji mabrur biar sak gurungnya haji mawad ting sanggat mudhita nah mari haji teman-teman teman-teman oh itu berarti mabur halo seorang guru ini haji itu masya Allah medit segera, tapi ini tidak ada yang kecer dengan orang lain didekep dewa, didekep dewa dulur di tonggong ini tidak ada yang merasanya maudit teman itu ada di wadah plastik di sudut teman sampai tangan ini mampu merasanya yang terlalu di goreng saking medit mari haji terus senang bantu senang nolong, senang bantu, senang nolong yang saya katakan ini, tandanya mabur sehingga orang haji mau wadit selamatkan ini masya Allah berkatnya cili, keping, wadah terancangan segera berpuluhan adunnya lumik keriting sejumput ini lawan ini, tidak poyo di segar jati papak mari haji selamatkan ini berkat wadah kawudi tandon jadi orang berkendurian tidak berkati di gelundung pokoknya mau tidak api eh, bian gak gerungi haji sholat, gak tahu jamaah bareng mari haji mari umroh sholat memang waktu jamaah terus masuk masjid itu tandanya mabur bian gak tahu masih ada pengajian, masih ada pengajian yang milih kelon bian guru haji setiap ngaji berangkat muslimatan, pengajian tandanya mabur bian gak gerungnya ngajiku sombong angkuh segera tidik itu ketemu karutong berkata nanti itu ditakon ini badai tindak pun timbak itu gak jawab, malah melengas ngambil jentut melakuni gak banyak lemah ini suntil bolong pamer gelang krimping krimping mari haji terus sareh sumeh acer serawung nyedulur membaur gerapiak semana apian dilanjut dilanjut artinya bisa dinilai ada 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 yang burungnya haji yang bujuan ini wani di ngomong bantan namuan nyelatuan mereka haji terus apian patuh neriman sabar setia itu tanda ini mabur eh ngomong ketemu lagi gak buktan gak buktan gak buktan yang buktan yang buktan yang buktan wani yang buktan yang buktan yang buktan jawab roto bu 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 saya itu buku pesan bu buktan buktan bu wang laneng buktan 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 saya sering ngomong sehebat yang buktan saya tidak saya penyakit 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 alumnus timur tengah titel itu S2 timur tengah di belakang namanya itu ada MA keren saya 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 MA MA padahal ini kalah ini temen ada rektor universitas ternama ini gelarnya udah profesor doktor terkenal killer kereng setiap dia datang ke kampus itu mahasiswa mahasiswi takut sampai tahan nafas semua ngempet ambean sangking wadini terkenal bareng lah ya riyoyong ini ibu pembantunya pulang kampung itu mah gak duit orang ada tamu kan cahaya kamu sampai bu ini rektor yang terkenal terkenal dikongkong nyuguh nah bareng hati-hati ini repot-repot dikongkong nggak pantas lho profesor dokter diketak bu ini ini kapal saya diketak gua ganteng ini itu anggota dikongkong ini goblok dada ya Allah sepuranya ya oke rame-rame kiai 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 alim alam ilmu wakih wawasannya luas pengalaman dikongkong yang ngaji yang keterangannya dalil runtut mampu membius ribuan jamaah mampu makan kiai mampu dikongkong ini kiai 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 mampu menuturi bu ini kiai kiai makanya aku pesenang sampai yang B.E. sampai yang terungu B.E. sama ngerti kiai yang menuturi kiai kiai tolong aku sama kiai aku kiai apa cara kiai kiai rumah sampai kiai kiai terus terus kiai kiai lalu melakukan kiai 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 ngalami langsung gak usah kiai 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 sure kiai kiai anak-anak, barang-barang menunggu misalnya itu kamu itu istri istri bicara lebih keras suaranya daripada suami, dilaknat Allah dilaknat semua makhluk, gak boleh apalagi bentak-bentak kayak gitu kancing nabi kan gak usah nabi-nabian nabi apa nabi-nabian warjah gak kare uret mata kotok makanya makanya dalam banyak hal orang lanang itu dijujur mengakui kalah kalah kerja kerja paling 8 jam 10 jam mulai makan mulai turun kerja 24 jam non-stop mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami selama mata suami belum terbenam mata istri gak bisa terpejam gak pun gak ya enang sawah orang lanang matur terok-terok-terok 1 jam leren longgo rokokan terok-terok-terok 1 jam leren makan gak kuat orang wedok tonton leik tandur rukuk sekesu sampai mundur disana gak ada yang manduk pak sampai ngoyong-ngoyong sampai rukuk mario gak cewek banyunya panas kuat saking kuatnya orang wedok sampai dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim orang wedok kuat ayo orang lanang saya ngaku gagak coba gembol alam kubur orang kuat orang wedok kuat pabrik susu disonggo diwek kadang pabrik susu gede gede songgo ijen henteng orang wedok orang lanang gak endok loro cili-cili cek jalan bantuan mana munu tepuk tangan gak enak mana gak kuat oh apa memanen urusan anak eh orang lanang gak ngak apa-apa ini kamu dikabrik seperti itu mulai pertama memetangnya sembilan bulan lebih mendek mendek tambah suih tambah gede tambah abad gak kena di seleh iya kok enak di selehno pas repot masak umba-umbah selehno saya cintilnya meneng saya cintilnya saya cintilnya seorang rumah hampak, seorang mereng sesek, seorang kurup remek melaku, tidak bisa jejak, negar-negar saya tidak sanggup ayo coba, latihan meteng-metengan ayo, nyilih terbangnya tak ada yang ketemu kuatirannya sampai tidak dicopot akhirnya sanggup melahirkan kuat dong itu lawar, ini balik-balik ini orang lanang sunat mengunir, ini balik-balik, ini menek orang itu melahirkan Masya Allah saya lorong lompok rasanya kok dikelompok kulit, dagingnya muripuripan pilihan antara hidup dan mati keringat, air mata darah, bersimbah pedantangan, sakit tiada terperih aku juga durung kau ngerasa, mana sih anak tapi kan, ngerti ukurannya, lihat lorong lu gak lorong apa, pikir entah bayi yang ditaknanya, yang besar ini padahal setelah anak lahir, apa selesai itu kasih setelah anak lahir, apa selesai itu kasih anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng anak pipis, nge-ngek, ibu yang menyawihi ayo, bapak sampai tahu menyawihi anakmu penkiru, ayo, ngomong itu gak tahu belas ayo nanti anak lapar, ibu yang mendulang melotek lah itu aku gak seneng nak, kata-kata suap soalnya Indonesia hancur gara-gara suap makanya aku gak seneng gak seneng aku mendulang nanti anak, haus ibu yang mementili ojo susu mengemii dua tahun bapak, gak metu masih disedut, gak desel, tetep gak metu mulanya ibu menyusui itu pahalanya besar bikun lima sotin mi atuh hasenatin bisa aku tak sampai sesepan ganjarannya satu satu orang atas lima atas pehitung atas mulanya sekali-kali ngomong ini karena ngomong kalkulator anggar serut, 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 cetek pirang serutan mulanya maritotalan misalkan sedotan satu lalu orang puluh sedotan gak orangnya apa ini anakmu sampai kuliah gak disapai apa ini sempotol untuk bapak ini aman ini ya Allah sampai ngapun omah itu api elek omah itu tergantung orang wedok gak orang lanang apa orang wedoknya api sanjur rumah api kabel orang wedok rusak sanjur rumah rusak kabel desa yang itu api elek itu desa itu yang ada di duduk orang lanang orang wedok apa orang wedoknya api orang wedoknya api-api desa ini api kayak baga asinan kayak sumber pasir ini desa ini barokah soalnya orang wedoknya api-api orang wedoknya api-api tapi orang wedoknya nakal-nakal rusak desa ini sampai api elek negara ini saya nonton di orang lanang orang wedok apa orang wedoknya api-api negara ini api makmur barokah apa orang wedoknya rusak nakal negara ini hancur wanita adalah tiang negara ini orang lanang kan cuma tiang jalar ini urusan di jangka orang lanang ambil di jangka orang wedok ini lu yang urib di jangka orang wedok di jangka orang lanang mati jangka orang wedok bisa urib makanya kadang ngomong goanya Allah mau naik mati ini yang tak jangka yang tidak urib pkk pkk itu urub mergoye anggotanya posyandu coba pak lurah kalau posyandu kapdel gizi ini kobong dan itu yang kuat mergoy muslimat fatayat aku balap balik pengajian saya undang muslimat turun tau aku diundang muslimun turun tau woy woy kandanya nah pokoknya ini iya woye asalnya yang gocowani terus mari umrah mari haji terus ya Allah patuh manut berarti mabrur bisa dinilai haji bisa dinilai biar gak gurungnya haji ya Allah malas ini ibadah mari haji malas serau woy woy mabrur tapi ada haji malas helek itu kandanya gak mabrur haji tomat kalau tobat bareng mulai kumat jeninya tomat kalau tobat bareng mulai kumat ya kak akhirnya haji umrah itu kan hijrah meninggalkan tanah air menuju tanah suci makanya semangat tanah suci sabar jam 5 esok jam terlalu berangkat ke hotel melepun masjid temen tanah suci tanah suci sabar jam 5 esok jam terlalu berangkat semangat tanah suci bareng mulai kembali kembali ke tanah air tanah air kan beletoan tanah campur air as-salatu as-salatu as-salamu alaih ya imam al-mujjahidin tidak tidak masjid kelan meneng ya baggedut itu halo nah esok dinilai tapi kalau puasa tidak tidak bisa dinilai apa cara dinilai bahwa bapak ahli bahwa mengerti orang kuru iya orang kuru ahli bahwa orang kuru cacing itu tidak berkara kuru dinilai ahli lemuh lemuh kalau lurahmu tersinggung dia enggak aku tidak tahu bahwa wah ibu ahli pos kok ngerti tonton ini melakuin mereng mereng itu mergot tengkengan kok itu masih saryawan enggak bisa dinilai orang pos makanya disini kita dididik tentang keikhlasan beramal jangan ingin dinilai manusia jangan ingin ditontok uang jangan ingin dirung uang ikhlas makanya saya pernah gambarkan uang ikhlas ikhlas kayak sama toilet zaman BAB buang air besar bahasa inggris singing itu simbol amal yang ikhlas betul-betul amal yang enggak ingin didengar orang enggak ingin dilihat orang amal yang rahasia dan sampai yang betul-betul bisa menjaga kerahasia nya berangkat gak pengumuman jangan sampai kedengaran orang jangan sampai ketahuan orang begitu masuk pintu ditutup rapet jangan sampai ada lubang sedikitpun yang bisa diinceng dari jaba tutupi duduk posisi siap keran dibuka bahannya sehingga aman tidak terdengar bunyi jangan sampai kedengaran orang itu amal rahasia masih yang menunjukkan yang ngeden dimpet jangan sampai kedengaran orang aduh aduh tidak menunjukkan aduh aku menunjukkan balap balap tidak matuh matuh tidak masih apa yang ditahan tidak tidak bunyi sampai berhubung sampai berhubung mari cewa bersih matuh tetap dirahasiakan tidak mungkin diceritakan orang matuh papat yang yang telah berlantung merengkel cili tidak gendeng ini ini simbolnya orang diklas mana masing desa tidak maju terus ini lagi maju dia ngomong mulai aku tidak 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 itu masyarakat masyarakat menengah masyarakat menengah 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 menengah